Banyuwangi Festival Banyuwangi Festival Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat suri, salam sejahtera buat kita semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Banyuwangi Beserta Ibu Ketua Tipekiran PKK Pak Kapurres beserta Ibu Pak Danlanal Beserta Ibu Pak Dandi Matayong Pak Sekda Kepala Dinas Cabang Pendidikan Kepala Tandeman Disperindak Yang telah Menyiapkan kegiatan ini Yang saya hormati Tipe Indonesia Facing Chamber Ada Bukis Dan seluruh rombongan Terima kasih Ibu Bukis Ia Sekda Kabupaten Lingga Kepulauan Riau Bapak Haji Muhammad Dramati Esraf Dan seluruh rombongan Selamat datang Pak Dibanyuwangi Sekitar jajaran Pemerintah Kabupaten Membramu Raya Provinsi Papua Anggota DBRB Kabupaten Banyuwangi Yang hadir Jajaran Kepala Perangkat Daerah Para Pemerintah Sedi dan Budaya Kabupaten Banyuwangi Adik-adik SMK Yang hari ini hadir Terutama dari Design dan lain-lain Yang nanti juga akan Menyajikan beberapa Karayanya pada kesempatan ini Ibu-ibu dan mas kalian Teman-teman SKPD Dan perwakilan SKPD Yang nanti akan tampil Festival Kebaya ini Sengaja digelar Mulai Pemda Banyuwangi Untuk kesekian kalinya Karena di tengah Dunia fashion Yang sekarang tumbuh Subur di dunia Kebaya salah satunya adalah Menjadi kekasan Kebudayaan Indonesia Dan oleh karena itu Maka Kebaya supaya tidak tenggelam Dari Akmosfer Desainer lokal dan Internasional Maka di Banyuwangi Dari 177 Event Festival Salah satunya adalah Kita gila Festival Kebayaan Dan terima kasih Kepada seluruh peserta Para desainer Yang nanti akan Menampilkan kebaya-kebayanya Termasuk koleksi Kebaya terbaru Maupun koleksi Kebaya terbaiknya Tepuk tangan Buat Adik-adik dan ibu dan sekalian Yang akan mati Ibu dan sekalian Saya mati Tentu tidak semua Festival Bagi Banyuwangi Diperuntukkan Semata-mata Untuk wisatawan Kira-kira gitu Pak Kapolres Karena sebagian juga Festival ini Untuk mendorong Agar Sektor kreatif Itu di dalam Kampuatan Banyuwangi Sendiri tubuh Dan oleh karena itu Maka Festival kebaya Menjadi salah satu Panggung Bagi para desainer Dan termasuk Orang yang hobi Menggunakan kebaya Untuk tampil Melalui Techwork Di dalam Festival kebaya Sehingga dengan demikian Dari 177 event ini Pak Sekda Bagi Banyuwangi Selain untuk keluar Ini sekaligus Juga untuk ke dalam Salah satunya adalah Festival kebaya Agar mendorong Kebudayaan Di sektor Muda ini Bisa tumbuh Dan berkembang Di Kabupaten Banyuwangi Ibu anda sekali Saya hormati Anak-anak sekalian InsyaAllah Pada tanggal 8 nanti Ada festival Kemudian tanggal 2 nanti Anak-anak sekalian Itu akan ada Festival Dalam rangka hari jadi Nanti ada Siapa Siapa Tanggal 22 Dua akan tampil, siapa? Anji akan tampil latih gratis, gitu. Dan ada dua, kemudian ada 2D, dan lain-lain. Dan festival ini jarang sekali di tempat ini. Ini kita gelar karena memang musim cuaca hujan, pasti tidak punya anggaran untuk Departemen Penerangan, kira-kira gitu. Sebab kalau nanti saran menyarankan terus kita capai, maka untuk kali ini festival kita gelar di tempat ini, sehingga meskipun cuaca hujan nanti tetap bisa kita ikmati dan kita ikuti kegiatan ini. Ibu dan masalah yang saya hormati, Alhamdulillah, di tengah tren dunia yang sekarang ingin mengembangkan pariwisata, salah satunya Saudi Arabia yang sedang berinvestasi triliunan rupiah untuk mengembangkan pariwisata. Salah satu event di 2018 dan hujung 2019 adalah Saudi Arabia, Pak Kepala Kadepang, menggelar festival budaya dunia. Yaitu besok tanggal 22 sampai tanggal 9 Januari. Dan ini rata-rata akan dilihat kurang lebih 3 juta orang akan melihat festival ini. Dan yang menarik untuk pertama kalinya, Indonesia dipilih oleh Saudi Arabia untuk tampil di festival budaya Ibu diriak. Dan pada tahun ini, untuk pertama kalinya Indonesia dipilih, Indonesia memilih Bajuwangi untuk tampil di Saudi Arabia. Maka selamat kepada anak-anak yang sekarang sedang diseleksi untuk tampil di Saudi Arabia. Sehingga dengan demikian ini menjadi bagian dari persona budaya Bajuwangi yang akan mewakili persona budaya Indonesia. Dan nanti juga kita akan tampil di taman mini terbesar, semacam taman mini Indonesia terbesar di Eropa, yaitu di Belgia. Kita diundang untuk tampil di Belgia, di sebuah tempat yang sangat besar. Dan program-program residen ini mudah-mudahan nanti menjadi bagian dari upaya Bajuwangi untuk mempromosikan promosi kebudayaan ini. Ibu dan sekali saya kiranya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman IFC. Terima kasih kepada semuanya yang terus tampil. Dan anak-anak, video ya. Nampilkan di Instagramnya. Kalau yang tua-tua ini mutu-mutu, tapi ganti masukkan di Instagramnya. Jadi saya makanya anak-anak tadi suruh di depan saja. Karena anak-anak kalau ngambil biasanya dimasukkan ke Instagramnya. Kecuali satu, pulsanya habis. Nah, jadi mereka tenaga ada, tapi pulsanya kurang. Sementara yang tua-tua pulsanya cukup, tapi inovasinya kurang. Oleh karena itu, maka ini kita kombinasikan dengan anak-anak muda yang terus tampil di tempat ini. Mudah-mudahan Bajuwangi di depan bisa terus berkembang dari sisi inovasi ini. Dan insya Allah hari ini juga hadir Pak Arya. Ada bahan ya, lagi di jalan. Ini tim dari apa yang disebut dengan warung kita. Satu jajaran juga dengan Gojek. Beberitu juga dengan Ruang Guru. Di mana anak-anak ini usia 27 tahun telah punya perusahaan besar. Dan karyawan-karyawannya rata-rata paling tua 27 tahun. Dan anak-anak kreatif inilah yang ke depan akan membangun sektor kreatif di berbagai kesempatan termasuk di sudut-sudut Indonesia termasuk di Kabupaten Bajuwangi. Terima kasih dan saya mohon maaf jika banyak tamu yang belum saya sebut pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan festival kebaya ini menginspirasi dan memberikan motivasi buat kita semua. Terima kasih, selamat. Selamat lebih, saya mohon maaf. Setelah kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Serta tinggalkan komentar kalian. Hai teman-teman, kita mengembangkan channel ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan hiburan. Terima kasih.